Informasi pertama di Kompas Pagi Saudara, sebuah warung makan di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat terbakar pada Rabu Malam. Saat kebakaran terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat warga sekitar panik. Kebakaran terjadi pada Rabu Malam, keubaran api membakar satu bangunan warung makan dan warung buah-buahan yang tidak jauh dari kampus IAIN Sheikh Nurjati, Cirebon. Api meluluhantakan seluruh bangunan yang permanen dan semi-permanen. Kebaran api besar ini juga membuat panik warga sekitar lantaran takut berambat ke bangunan lain yang didominasi pertokohan. Empat unit mobil damkar langsung diturjunkan untuk memadamkan api. Tugas masih belum dapat memastikan penyebab terjadinya kebakaran ini. Kasus kebakaran ini masih selidiki oleh kepolisian Kosek Sambi. Kami pikir itu orang bakar sampah, tapi apinya di tengah. Terus kita pada teriak nih, pada nyebrangan, wah itu bakaran. Jadi kalau kita duga sih api itu dari kompor sih mas. Kayak ada yang ninggalin, gak dimatiin. Mungkin ya nyambar luas, jadi api itu di tengah-tengah itu sih jatuhnya. Ya kami sebetulnya mendapat laporan tepat pukul 22.05 atas laporan dari Pak Teguh dari Kosek Sambi. Dan memang tadi ada ledakan, tapi memang itu ledakan yang hanya kecil ya, tidak punya ledakan yang tinggi sehingga tidak berbaik bagi anggota atau masyarakat yang lainnya. Dan Alhamdulillah kita langsung respon terkait laporan itu, karena memang jaraknya dekat dengan Mako Bima sehingga tutup dengan waktu 5 menit kita sampai di lokasi. Dan kita bisa kendalikan apinya, tidak merambat ke yang lain dalam turun waktu 30 menit.